Kita beruntung dan harus bersyukur karena hidup di negara yang mayoritas muslim di Indonesia ini Kita gampang sekali menjumpai majelis zikir Baik majelis dalam skala besar hingga majelis zikir Ba'dah sholat berjamaah di masjid-masjid maupun musholat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat sekalian Satu dari sekian banyak nikmat Allah yang tak terhitung jumlahnya Adalah kita ditakdirkan mau datang dan berkumpul di majelis zikir Sebuah tempat yang di dalam hadis Nabi Muhammad SAW disebut sebagai taman-taman surga Tempat di mana orang-orang berkumpul untuk mengingat Allah SWT Bersama-sama beribadah, memuji, berdoa, bersolawat dan menyebut asma-asma Allah SWT Rasulullah SAW pernah bersabda Apabila kamu melewati taman-taman surga, maka singgahlah dengan rasa cinta Para sahabat Nabi bertanya Apakah taman-taman surga itu? Nabi SAW menjawab Halakoh halakoh atau kelompok majelis zikir Hadis riwayat Imam At-Tirmidhi Tidak semua orang tergerak hatinya untuk mau meluangkan waktu, melangkahkan kaki, hadir di tempat yang mulia yang disebut oleh Rasulullah SAW sebagai taman surga itu Di tengah banyaknya tempat dan hiburan yang bisa dijumpai di mana saja, bahkan segampang mengusap jari di layar ponsel Anda Memilih hadir betah bertahan duduk bersama di sebuah majelis zikir merupakan anugerah yang tak ternilai harganya Kita juga beruntung dan harus bersyukur karena hidup di negara yang mayoritas muslim Di Indonesia ini, kita gampang sekali menjumpai majelis zikir Baik majelis dalam skala besar yang biasa digelar dalam rangka acara tertentu seperti istighosah, pengajian, majelis zikir bulanan, hingga majelis zikir ba'dah sholat berjamaah di masjid-masjid maupun musola Nabi Muhammad SAW menyebutkan bahwa Allah SWT memiliki para malaikat yang khusus ditugaskan untuk berkeliling mencari para ahli zikir Mereka mencatat orang-orang yang hadir di majelis zikir itu Dalam hadis tersebut dinyatakan, Allah mengampuni semua orang-orang yang berada di majelis zikir itu sekalipun kepada orang yang hanya kebetulan lewat dan ikut nimbrung saja Dari Abu Hurairah RA Dari Nabi SAW, beliau bersabda Sesungguhnya Allah mempunyai para malaikat yang memiliki keutamaan Mereka selalu berjalan mencari majelis-majelis zikir Apabila mereka menemukan suatu majelis yang berisi zikir di dalamnya Para malaikat itu lalu duduk bersama mereka Dan para malaikat itu saling membentangkan sayap-sayapnya hingga memenuhi antara mereka dengan langit dunia Apabila majelis itu bubar, mereka, para malaikat itu naik ke langit Lalu Allah Azzawajalla bertanya Dan dia Allah lebih mengetahui Kepada mereka Dari mana kalian? Para malaikat menjawab Kami datang dari hamba-hambamu di bumi Mereka bertasbih, bertakbir, bertahlil, bertahmid dan meminta kepadamu Allah bertanya Apa yang mereka minta dariku? Para malaikat menjawab Mereka meminta surgamu Allah bertanya Apakah mereka melihat surgaku? Para malaikat menjawab Tidak, wahai robku Allah bertanya Bagaimana seandainya mereka melihat surgaku? Para malaikat berkata Mereka juga minta perlindunganmu Allah bertanya Dari apa mereka meminta perlindungan kepadaku? Para malaikat menjawab Dari nerakamu, wahai robku Allah bertanya Apakah mereka melihat nerakaku? Mereka menjawab tidak Lalu Allah bertanya Bagaimana seandainya mereka melihat neraka ku Para malaikat berkata Mereka juga memohon ampunan kepadamu Allah berfirman Aku telah mengampuni dosa-dosa mereka Nabi bersabda Para malaikat itu berkata Wahai robku Di kalangan mereka ada seorang hamba Yang banyak sekali kesalahannya Ia hanya lewat saja Lalu ikut duduk bersama mereka Lantas Allah berfirman Aku pun mengampuninya Mereka adalah satu kaum Yang tidak akan sengsara Orang yang duduk bersama mereka Hadis mutafakun alaih Itulah keuntungan dan keutamaan majelis zikir Majelis tempat orang-orang Islam Duduk bersama Mengumendangkan tasbih, takbir, tahlil Tahmid istighfar Dan permohonan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Allah memberikan ampunan Kepada semua mereka yang hadir Sekalipun kepada orang Yang tidak sengaja Ikut duduk bersama mereka Dalam sebuah majelis zikir tersebut Oleh karena itu Mari bersemangat untuk meramaikan Majelis-majelis zikir Dimanapun kita berada Sekalipun sekecil Majelis zikir Ba'dah sholat berjamaah Di masjid Dan musola-musola Dari Abu Hurairah Radiyallahu anhu Ia berkata Bahwa Nabi SAW bersabda Allah ta'ala berfirman Aku sesuai prasangka hambaku Aku bersamanya ketika Ia mengingatku Jika ia mengingatku Saat sendirian Aku mengingatnya Dalam diriku Jika ia mengingatku Dalam suatu kumpulan Aku mengingatnya Di kumpulan yang lebih baik Daripada itu Kumpulan para malaikat Hadis riwayat Imam Bukhari Dan Imam Muslim Imam At-Tirmisi Juga meriwayatkan hadis Dari Abdullah bin Buz Bawasannya seseorang berkata Wahai Rasulullah Sesungguhnya syariat-syariat Islam Sudah banyak bagiku Maka kabarkanlah kepadaku Akan sesuatu Yang aku bisa selalu berpegang padanya Beliau Sallallahu alaihi wasallam bersabda Hendaknya lisanmu Senantiasa basah Dengan zikrullah Zikir kepada Allah Hadis riwayat Imam At-Tirmisi Hendaknya setiap Muslim Membasahi lisannya Dengan zikir Di setiap keadaan Saat keadaan kenting Maupun aman Allah SWT berfirman Wahai orang-orang yang beriman Berzikirlah Dengan menyebut nama Allah Dengan zikir yang sebanyak-banyaknya Dan bertasbihlah kepadanya Pada pagi dan petang hari Dialah yang bersalawat Memberi rahmat kepadamu Dan malaikat-malaikatnya Memohonkan ampunan untukmu Supaya dia mengeluarkan kamu Dari kegelapan kepada cahaya Dan dia mahamnya yang Kepada orang-orang mu'min Quran Surah Al-Ahzab Ayat 41-43 Allah SWT juga berfirman Selanjutnya Apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu Ingatlah Allah Ketika kamu berdiri Pada waktu duduk Dan ketika berbaring Kemudian Apabila kamu telah merasa aman Maka Laksanakanlah sholat itu Sungguh Sholat itu adalah kewajiban Yang ditentukan waktunya Atas orang-orang yang beriman Quran Surah An-Nisa Ayat 103 Tafsir Al-Muyasar Kementerian Agama Saudi Arabia Menerangkan kandungan Surah An-Nisa Ayat 103 tersebut Apabila kalian telah Mengerjakan sholat Khauf Maka tetaplah kalian Mengingat Allah Dalam seluruh Kondisi kalian Kemudian Apabila telah hilang Rasa ketakutan itu Maka kerjakanlah Sholat dengan sempurna Dan janganlah Kalian menyepelekannya Karena sesungguhnya Sholat itu Wajib pada waktu-waktu Yang telah dimaklumi Dalam syariat Kemudian dalam Tafsir Al-Muhtasar Tentang kandungan Surah An-Nisa Ayat 103 Apabila kalian Wahai orang-orang mu'min Selesai menunaikan sholat Maka berzikirlah Kepada Allah Dengan membaca Tasbih Tahmid Dan tahlil Dalam keadaan apapun Sambil berdiri Duduk Maupun berbaring Apabila ketakutan itu Sudah hilang Dan kalian merasa aman Maka tunaikanlah sholat Secara sempurna Dengan menjalankan Rukun-rukunnya Hal-hal yang wajib Dan sunah-sunahnya Sebagaimana diperintahkan Kepada kalian Sesungguhnya sholat itu Adalah kewajiban Yang telah ditentukan Waktunya Bagi orang-orang mu'min Tidak boleh menunda-nunda sholat Hingga melewati Batas waktunya Kecuali ada uzur Ketentuan ini berlaku Di waktu mukim Tinggal di kampung kalian Sedangkan di waktu safar Kalian boleh melaksanakan Sholat secara jama dan kosol Mari jadikan majelis zikir Sebagai awasa Sumber kebahagiaan Dunia Dan akhirat Semoga kita senantiasa Mampu menghiasi Hari demi hari Dan waktu demi waktu Dengan zikir Kepada Allah SWT Semoga Allah menjauhkan kita Dari langkah Yang menuju kemaksiatan Dan meringankan langkah kita Menuju majelis-majelis zikir Yang disebut Rasulullah Sebagai taman-taman Surga Yang berada Di dunia Demikian video dari kami Kali ini Sekelumit pembahasan Tentang keutamaan Majelis zikir Semoga bermanfaat Mohon maaf Apabila terdapat kesalahan Dan kekurangan Mohon dukungannya Untuk like, komen, share Dan subscribe Walafaminkum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!